Terima kasih sudah klik video ini, semoga kalian selalu diberi kesehatan di panjangan umur dan dimurahkan rejeki. Selang tahun temannya di sejumlah akun gosip, Syahrini rupanya diminta untuk menyandungkan lagu di hari istimewa temannya itu, Melanie Kartadinata. Namun uniknya di sini pelantun lagu Rastu itu mengganti beberapa lirik lagu menjadikan presenter Dave Hendrick bahan lelucon. Ia bahkan menyinggung soal alat vital Dave Hendrick yang tengah menjelma bak seorang wanita dengan gaun warna hitam. Di hatiku tersimpan dompetmu, tersimpan bijimu. Senandung Syahrini yang spontan membuat para tamu tertawa. Dan di dalam pantatku ada bijimu. Timpal Syahrini yang kembali membuat para tamu terpingkal-pingkal. Keseruan inces di ulang tahun temannya. Tulis akun etan te underscore rempong underscore opisal. Tanpa menunggu lama netizen pun langsung ramai memberikan komentar. Bukannya membuat netizen ikut tertawa, lelucon Syahrini itu malah membuat banyak pihak murka. Bahkan tak sedikit pihak yang heboh menyinggung soal kelas bawah dan kesalahan Syahrini. Berikut beberapa komentar netizen. Bu Nek Solehah kok ngomongnya biji-biji mulu? Komentar akun et kalista titik-titik. Katanya religius banget tapi nyanyi ngomongin biji. Sahut akun et eliza titik-titik-titik. Semakin kesini semakin kelihatan kemunapikannya. Mengaku alim kok nyanyi isinya biji-bijian. Sambung akun et mi titik-titik. Kayak gini kok dibandingin sama Luna Maya. Mana elegannya? Kenapa segala biji dibawa-bawa? Jetus akun et re titik-titik-titik. Ita puasa 40 hari. Berdoa di malam layulatul ta arupan. Eh ujung-ujungnya ngomongin bokong dan biji. Iye tau kan itu candaan pertamanan. Meskipun udah kewong sama pengusaha kaya raya. Imbu akun et hey titik-titik-titik aw. Dan gimana sob menurut kalian? Apakah emang candaan Syahrini itu terlalu berlebihan? Atau menurut kalian biasa saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekian dulu informasi dari Trends TV. Jangan lupa like and subscribe jika kalian suka. Kalau tidak suka ya. Cuekan aja lah sob. Oke terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax